Ya sobat sekalian bertemu kembali dengan TMCBlog.com Di vlog kali ini kita akan cepat aja nih Membahas tentang suspensi belakang Showa Khusus untuk racing ya Jadi ini suspensi belakang Showa khusus untuk racing Buat Honda CBR150 dan Honda CB150 R Streetfire Yang basisnya memiliki desain suspensi belakang yang sama Antara kedua produk tersebut Nah suspensi ini dibawa oleh salah satu pabrikan Showa Which is Showa ini sebenarnya punya relate atau hubungan yang sangat dekat dengan Honda Terutama di Indonesia Showa Indonesia dengan Astra Honda Motor itu punya hubungan yang sangat dekat Menghadirkan khusus suspensi ini datang dari Jepang Untuk dipakai, untuk dites di Indonesia pada saat racing ya Pada saat lomba-lomba, balap, sepeda motor khusus 150 cc Biasanya menggunakan CBR150 R dan CB150 R Nah, apa aja yang dihadirkan di suspensi ini? Namanya sendiri, saya sendiri belum dikasih tau nama dari suspensi ini Cuman, suspensi ini unik Kenapa? Karena suspensi ini memiliki dua, apa namanya tuh, fluida di dalamnya Yaitu oli seperti biasa dan gas, gas nitrogen Oleh sebab itu, disini juga ada kayak subtank yang isinya benar-benar gas Selain itu, sobat bisa lihat Ada selain dari subtank gasnya itu Di bagian samping tadi dari subtank gas itu ada setelan compression Jadi, compressionnya bisa diubah-ubah Sedangkan yang di bagian yang saya pegang ini adalah Untuk meng-adjust isi daleman dari nitrogen di dalam subtanknya Lalu, selain subtank, selain compressionnya bisa diubah Yang juga bisa diubah adalah preload Tapi dengan cara yang lebih manual Jadi, seperti model click itu yang ada kayak gerigi-gerigi di bagian atas Nah, itu diubah-ubah, diputer-puter Sehingga kita bisa mendapatkan derajat kekerasan dari suspensi Lalu, yang di bawah ini Nah, ini adalah tension di bagian bawah Kecil banget gitu ya Jadi, pada dasarnya mirip beberapa settingannya dengan BFR-C-nya Onda CBR250RR Cuman, ini jauh lebih sederhana Namun, tetap sob Ini suspensinya buatan Jepang langsung yang dibawa ke Indonesia Nah, ini sampingnya adalah BFR-C yang lebih canggih Itu aja sob Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like dan subscribe di youtube.com Slash TMCBlog Juga follow Instagram di at TMCBlog Sampai berjumpa di review selanjutnya Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya